Nostradamus Figur yang lagi bikin geger jagad maya seluruh dunia gara-gara ramalannya benar. Iya, pria asal Perancis ini berhasil menebak dengan benar soal berpulangnya Ratu Elisabeth II dan beberapa kejadian lainnya. Entah ini masuknya cocok logi atau enggak, yang jelas orang Indonesia demen banget sama yang begininya. Selain soal wafatnya orang-orang terkenal kayak Elisabeth tadi atau Presiden John F. Kennedy, Nostradamus yang juga ahli kimia dan astrolog, beberapa kali juga menyinggung soal perang. Dalam buku yang menghimpun semua karya-karya sastranya, disebutkan bahwa Perang Dunia Ketiga bakal mengandalkan senjata kimia. Itu aja, udah kedengeran serem ya. Gimana soal yang satu ini? Secara tersirat, Nostradamus menebak bahwa Indonesia dan Australia akan saling berkonfrontasi secara militer di tahun 2037 nanti. Waduh, kok kita sih? Nggak ada yang lain aja gitu. Walau belum ada yang bisa mastiin, ramalan itu secara faktual bisa aja dibikin nyambung sama serentetan peristiwa yang terjadi belakangan ini. Gimana bisa? Kamu pasti pernah denger kan ribut-ribut soal Pulau Pasir? Itu lho yang lebih deket ke wilayah Indonesia, tapi malah diklaim sama Australia dan bikin salah satu menteri bersuara lewat akun Twitternya. Begitu pula dengan tetua adat yang berniat melayangkan gugatan ke pengadilan internasional. Hmm, sayangnya pada kenyataannya pulau ini memang nggak pernah jadi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Bahkan sejak zaman kolonialisme, pemerintahan Hindia-Belanda emang nggak pernah ngaku punya hak atas pulau ini. Meski Pulau Pasir ini nggak sampai dibahas di mancanegara dan sampai jadi konflik, ini bukan kali pertama isu ketegangan antara kedua negara yang bertetangga ini berhembus. Dulu, waktu Timur-Timur memutuskan untuk merdeka, Indonesia menuding Australia berperan dalam memprovokasi negara yang kini disebut sebagai Timur Leste itu. Tapi, andaikan konfrontasi militer jadi hal yang nggak terelakkan, rasanya secara teoritis kita bisa tenang. Karena secara jumlah personel, Tentara Nasional Indonesia memiliki sekitar 400 ribu personel aktif. Itu baru yang aktif lho. Belum termasuk sama 400 ribu personel cadangan, serta 280 ribu pasukan paramiliter. Ya, wajar aja sih, soalnya jumlah penduduk kita aja udah tembus 276 juta orang. 11 kali lipat lebih banyak dibandingkan Australia, yang cuma sekitar 25 jutaan orang. Karena jumlah penduduk yang jauh lebih kecil itu pula, angkatan militernya jauh lebih sedikit dibanding Indonesia. Tercatat, negeri kangguru ini cuma punya 59 ribu personel aktif plus 20 ribu personel cadangan. Itu menempatkan Australia sebagai negara peringkat ke-44 dalam daftar negara dengan jumlah personel terbanyak berdasarkan situs Global Firepower, jauh di bawah Indonesia yang duduk di peringkat ke-11. Tapi, mari kita sedikit lebih realistis. Zaman udah secanggih ini, nggak mungkin cuma ngandelin tenaga manusia sekalipun itu jumlahnya ratusan ribu orang. Perlu persenjataan mumpuni, yang bisa mendukung para prajurit saat dalam mempertahankan kedaulatan negaranya masing-masing. Karena kedua negara yang diisukan bakal terlibat konflik panas ini terpisah ribuan kilometer, punya armada udara yang bisa bertempur dengan apik adalah opsi yang paling masuk akal. Kali ini, Ibu Pertiwi kembali bisa tersenyum lebar. Soalnya, secara matematis, kita unggul tipis atas Australia. Angkatan udara yang sekarang dipimpin oleh Marsikal Fajar Prasetyo ini punya sekitar 460 armada di pangkalannya. Ke-460 armada itu terbagi atas 41 pesawat tempur, 23 pesawat serangan khusus, 66 pesawat angkutan, 126 pesawat latih, dan 17 pesawat misi khusus. Itu belum terbasuk 172 helikopter dan 15 helikopter serang. Sedangkan negara persemakmuran Inggris ini punya sekitar 446 armada tempur udara. Di antaranya ada 72 pesawat tempur, 37 pesawat serangan khusus, 36 pesawat angkutan, 113 pesawat latih, dan 31 pesawat misi khusus. Belum lagi ada 133 helikopter, dan 22 helikopter serang. Tipis ya? Makanya, peringkat Global Firepower-nya cuma beda satu tingkat. Australia berada di peringkat 28, sedangkan Indonesia bercokol di peringkat 27. Tapi, 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 jangan Jumawa dulu. Perlu diingat bahwa Australia dan Indonesia dipisahkan oleh samudera Hindia yang luasnya nggak main-main. Di dunia militer, cara tempur old school di tengah lautan pasti masih eksis sampai kapanpun. Makanya, angkatan laut kita yang dipimpin oleh laksamana Yudo Margono harus ekstra waspada. Itu karena Australia memiliki 6 kapal selam, 2 helokarriers, 3 kapal destroyers, 8 kapal fregat, 12 kapal patroli, dan 4 main warfare. Gentar, ya pasti nggak dong. Lagi-lagi, menurut Global Firepower, angkatan laut Indonesia merupakan salah satu yang terkuat di dunia dan bertengger di peringkat ke-6, jauh meninggalkan Australia di peringkat ke-50. Meski sama-sama nggak punya kapal induk, tapi Indonesia memiliki sekitar 296 armada yang terdiri dari atas 4 kapal selam, 7 kapal fregat, 24 kapal korvet, 181 kapal patroli, serta 11 main warfare. Hal yang sama juga terjadi di matra yang sekarang dipimpin oleh Jenderal Dudung Abdurrahman ini. Indonesia bisa berbangga karena unggul jauh soal armada daratnya, yang ditopang oleh 314 tank, 1.444 kendaraan lapis baja, 153 artillery self-propelled, 413 towed artillery, serta 63 proyektor roket seluler. Bandingin sama Australia yang cuma punya 59 tank, 1.765 kendaraan lapis baja, dan 54 towed artillery. Praktis Indonesia cuma kalah di kendaraan lapis baja, selebihnya pasukan Jenderal Dudung unggul telak. Bahkan beberapa di antara jenis armada pertempuran darat itu nggak dimiliki Australia, seperti artillery self-propelled dan proyektor roket. Good job! Ironisnya, walaupun bisa dibilang unggul di semua aspek, kalau ngomongin anggaran Indonesia justru kalah telak. Iya, kita nggak lagi becanda. Australia menganggarkan 44,6 miliar USD untuk anggaran militernya. Itu setara dengan 695,7 triliun rupiah dengan kurs sekarang. Itu nyaris 5 kali lipat lebih besar lho dibanding yang dianggarkan TNI yang cuma 9,3 miliar USD atau setara dengan 145 miliar rupiah. Tapi jangan berperasangka yang nggak-nggak dulu ya. Boleh jadi, TNI nggak menganggarkan dalam jumlah banyak karena kekuatan militer mereka secara keseluruhan udah cukup stabil. Beda dengan Australia yang masih harus jor-joran buatnya ingin Indonesia. Tapi yang paling berbahaya bagi Indonesia bukan soal Australia aja. Iya sih, kita unggul telak soal armada dan personel. Tapi itu cuma mewakili pertempuran one-on-one. Gimana kalau kubu sana bawa temen? Atau di dunia militer, istilahnya sekutu. Semua orang juga tahu pasti kalau Australia jelas di-backup sama Inggris yang notabene merupakan persemakmuran mereka. Itu artinya Amerika Serikat juga jelas bergabung di kubu negara terluas ke-6 di dunia itu. Karena Amerika ikut gabung, hampir pasti negara-negara yang tergabung di NATO juga turut menjadi pasukan tambahan. Beda sama arah politik luar negeri Indonesia yang menganut asas bebas aktif. Negara kepulauan terbesar ini nggak pernah menyatakan keberpihakan di blok manapun. Tapi kalau Australia ditemenin sama Amerika, kemungkinan besar kita bakal di-backingin sama dua negara adidaya lainnya, yaitu Rusia dan Cina. Mereka berdua punya hubungan bilateral yang kuat banget sama Indonesia sejak dulu. Banyak yang bilang kalau kombinasi Rusia-Indonesia-Cina adalah trio menakutkan yang bisa menaklukkan Barat dengan segala superioritasnya. Tapi apapun itu, semoga dunia tetap aman dan damai selamanya ya. Amin.